Sentra Gakumdu Kabupaten Mamuju melakukan penyerahan berkas perkara dan penyerahan dua tersangka kepada pihak JPU Kejari Mamuju atas kasus tindak pidana pemilu yang dilakukan seorang caleg partai politik dan satu orang kepala desa di Mamuju Tengah. Sentra Gakumdu Mamuju Tengah menjalankan proses tahap dua terhadap dua orang tersangka dalam berkas pidana tindak pidana pemilu yaitu salah satu caleg DPRD Mamuju Tengah dan seorang kepala desa. Oknum Kades dan caleg tersebut menjanjikan pembayaran pajak bumi bangunan gratis jika terpilih serta membagikan paket sembako kepada masyarakat. Setelah melalui proses pembahasan pertama dan kedua, mulai dari penerusan laporan dari bawah selu ke pihak penyidik dan melakukan pemberkasan selama 14 hari. Saat ini Kepolisian Mamuju Tengah melaksanakan proses tahap dua dengan melakukan penyerahan berkas perkara dan penyerahan tersangka kepada JPU Kejaksaan Negeri Mamuju. Jadi kami sudah melakukan tahap dua yaitu penyerahan berkas perkara dan penyerahan tersangka kepada teman-teman JPU dalam hal ini Kejaksaan Negeri Mamuju. Setelah kita berproses mulai dari pembahasan pertama, kedua, ketiga sampai pembahasan kedua di penerusan laporan polisi dari bawah selu ke pihak penyidik, itu kita sudah lakukan proses, sudah lakukan proses pemberkasan, pemberkasan 14 hari kita sudah serahkan juga kepada JPU untuk dilakukan penelitian dan setelah dilakukan penelitian dikeluarkanlah P21 dari JPU dan setelah itu kita melakukan tahap dua yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti. Pelanggaran yang dilakukan kedua tersangka ini sangatlah jelas, yaitu tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh Kepala Desa yang telah melakukan tindakan yang menguntungkan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye. Sedangkan Oknum Caleg dikenakan tindak pidana pemilu melakukan manipolitik di tahapan kampanye. Dengan pelanggaran ini yang dilakukan oleh kedua orang ini jelas, yaitu tindak pidana pemilu dan sengaja membuat keputusan atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye. Untuk saudara Arsil Aras itu tadi dikenakan pasal terkait dengan pidana pemilu, yaitu di tahapan kampanye, yaitu terkait dengan manipolitik. Ancaman hukuman dari kedua tersangka masing-masing berbeda. Untuk Oknum Caleg dikenakan pasal 523 ayat 1, dengan ancaman hukuman 2 tahun dan denda 24 juta rupiah. Sedangkan Oknum Kepala Desa dikenakan pasal 490, dengan ancaman hukuman paling lama 1 tahun dan denda 12 juta rupiah. Dari Kabupaten Mamuju, Abdul Jalal Ainius melaporkan.